Harga cabai di sejumlah pasar tradisional kota Bandung mengalami kenaikan hingga 100%. Kenaikan terjadi sejak satu pekan terakhir dari harga normal Rp40.000 kini naik menjadi Rp90.000 per kilogramnya. Kenaikan memiliki sebabkan pasokan dari distributor menurun karena cuaca yang buruk. Cuaca buruk yang terjadi akhir-akhir ini berdampak terhadap harga komoditi sayuran di sejumlah pasar tradisional termasuk di kota Bandung. Salah satunya harga cabai yang mengalami kenaikan hingga 100%. Seperti yang terjadi di pasar tradisional Kosambi Bandung, harga cabai mengalami kenaikan cukup signifikan. Harga cabai domba dari harga normal Rp40.000 kini naik menjadi Rp90.000. Cabai keriting merah dari Rp40.000 menjadi Rp70.000. Cabai merah tanjung dari Rp40.000 naik menjadi Rp80.000. Dan cabai rawit merah dari harga normal Rp50.000 menjadi Rp90.000 per kilonya. Banyaknya petani yang gagal panen menjadi salah satu masalah berkurangnya pasokan cabai dari petani ke distributor sehingga pasokan cabai berkurang. Selain harga cabai, sejumlah komoditas sayuran lainnya pun ikut naik seperti harga bawang merah, kentang, dan tomat. Harga cengek merah, cengek domba itu naiknya monjak ya, dari biasa harga Rp50.000 sekarang Rp90.000. Sama cabai keriting juga harga biasa dari Rp40.000 sekarang jadi Rp70.000. Sama cabai tanjung biasa harga Rp50.000 atau Rp40.000 sekarang jadi Rp80.000. Sudah kapan ini pun terjadi kenaikan ini? Sudah ada satu minggu. Biasanya kalau ada kenaikan ini disebabkan apa sih? Gagal panen biasanya, nah gagal panen karena kemarin yang kemarau ya, sekarang kan udah mulai musim-musimnya. Sementara itu Gina Mustika, pengusaha rumah makan yang ada di kota Bandung mengatakan karena biaya bahan baku melonjak, seiring dengan kenaikan harga cabai, sangat berdampak pada keuntungan penjualan. Untuk naiknya harga cabai rawit di pasar ya itu terpengaruh banget buat kita, karena kan kita itu bahan bakunya memakai cabai rawit kan, jadi kalau misalkan harga cabai rawit menaik, keuntungan kita pun juga menurun. Itu harapan ke depannya sebenarnya apa sih? Harapannya semoga harga cabai rawit di pasar juga menurun atau normal lagi, keuntungan kita juga jangan normal lagi. Kenaikan harga cabai dikeluhkan para pedagang dan warga. Selain sepi pembeli, akibat kenaikan harga sayuran tersebut, omset penjualan pun menurun. Yuwana Kurniawan, Bandung TV